Intro Harga komoditas sayur mayur di pasaran terus merangkak naik. Di pasar tradisional tiga raksa Kabupaten Tangerang, Banten, kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai hampir tiga kali lipat. Sebelumnya harga cabai rawit merah berada di angka 40 ribu rupiah per kilogram. Kini menembus 100 ribu rupiah per kilogram. Pedasnya harga cabai juga terjadi di pasar tradisional tagok pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang menyentuh harga 70 ribu rupiah per kilogram dari sebelumnya 40 ribu rupiah per kilogram. Warga pun mengeluhkan harga kebutuhan masak sehari-hari yang bukannya turun justru semakin melambung tinggi. Tak hanya di Kabupaten Bandung Barat, kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Bahkan kenaikan harga tak hanya terjadi pada beragam jenis cabai dan bawang, namun juga pada telur ayam. Kini harga telur ayam menyentuh angka 28 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga sejumlah komunitas dan keperluan dapur ini diprediksi akan terus terjadi bahkan hingga jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Tangerang, Banten, Bandung, dan Garut, Jawa Barat, Tim Liputan RTV Sampai jumpa di video selanjutnya.